Intro Dalam balapan motor, GP yang berkecepatan tinggi Risiko kecelakaan tentu ada Baik kecelakaan low side maupun kecelakaan high side Yang menimbulkan risiko buruk bagi pembalap maupun motornya Kecelakaan low side adalah Apabila pembalap terjatuh dan meluncur ke tanah Bersamaan dengan motornya Biasanya pada kecelakaan low side Pembalap berusaha keras untuk melanjutkan balapan Setelah pembalap berusaha membangunkan motornya Pembalap yang dibantu beberapa orang masal Harus berusaha keras Menyalakan motor yang mati saat kecelakaan Dengan cara mendoroknya Kecelakaan high side adalah Apabila pembalap Terpelanting dan terlontar ke udara Pada motor GP Indonesia 2023 Seri ke-15 Dalam kalender balap motor GP Di sirkuit mandalika Setidaknya ada tujuh pembalap yang terjatuh Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbanyak Di antara seri lainnya Yang sudah berjalan sejauh ini Untuk mengevakuasi motor crash pada gelaran tahun lalu Di motor GP 2022 Mandalika Mandalika Grand Prix Association Atau MGPA Menyiapkan alat angkut evakuasi motor Pembalap crash Berupa mobil pick up Seperti yang terlihat Yang sedang menuju Ke satu tempat ini Nah ini kembali dengan membawa Motor GP yang perlu dievakuasi Alat angkut untuk evakuasi motor pembalap Berupa mobil pick up Dan mobil gandeng Mobil pick up Evakuasi Membawa motor yang perlu dievakuasi Terlihat juga ini motor yang dipakai untuk evakuasi Tentu mobil atau motor yang dipakai untuk evakuasi tersebut Telah dimodifikasi Agar bisa menjadi alat Evakuasi motor pembalap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!